Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari HCRiset, Review Team Medis, dan juga Dokter. Jangan lupa subscribe! HIV atau hemat imun dan VNC virus adalah virus yang merusak sistem kekebenan tubuh dan meninfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, kelihatan tubuh akan makin mengemas sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Accurate Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akib dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Beseorang dapat menulakan HIV ke orang lain dengan beberapa cara. Penularan terjadi ketika virus memasuki aliran darah melalui membran mukosa, buka terbuka, atau suntikan langsung. HIV merupakan virus yang dapat menyebar melalui cairan tubuh tertentu dengan konsentrasi virus yang tinggi. Cairan tubuh yang dapat menulakan HIV adalah Darah, semen atau cairan sperma, cairan vaginal, sekresi rektum, asih, cairan amnion atau air ketuban, cairan tulang belakang. Berikut ini beberapa hal yang dapat menulakan HIV. 1. Hubungan seksual Paparan HIV dapat terjadi ketika berhubungan seksual. Baik hubungan vaginal maupun anal keduanya memiliki resiko terpapar HIV. Hubungan seksual anal memiliki resiko yang paling tinggi. Hal ini disebabkan resiko perdarahan lebih tinggi terjadi pada hubungan seksual jenis ini. Perdarahan yang terjadi membuat virus lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Meskipun perdarahan tidak tampak namun kerusakan hati samukosa anus dapat terjadi secara mikroskopis. 2. Berbagi jarum suntik bersama Berbagi jarum suntik bersama untuk menyuntikkan narkoba beresiko menularkan narkoba. Hal ini disebabkan karena jarum suntik yang digunakan masih terdapat darah yang dapat membawa virus. Tidak hanya HIV saja yang terdapat terbawa dari pemakaian jarum suntik bersama. Virus lain seperti hepatitis B dan hepatitis C juga dapat disebarkan melalui cara ini. 3. Dari ibu ke anak Cara penularan HIV yang lain salah satunya adalah dari ibu ke anak. Hal ini terjadi baik pada masa kehamilan, proses persalinan, atau menyusui. Tetapi penggunaan obat-obatan HIV dan siasat lain dapat membantu menolongkan resiko penularan dari ibu ke anak. 4. Tato dan tindik tubuh Secara teoritis, berbagi jarum bersama dapat menularkan HIV. Jika sebelumnya jarum digunakan oleh orang yang menderita HIV dan tidak diseterilkan, maka terdapat kemungkinan penularan melalui jarum yang digunakan untuk tato atau menindik tubuh. 5. Transfusi darah Secara teoritis, transfusi darah dapat menjadi jarum penyebaran HIV. Akan tetapi, penularan dengan cara ini dapat dicegah melalui proses keririk. Itulah penjelasan mengenai cara penularan HIV yang perlu diwaspadai. Sudah merasa kontak dengan penerita HIV atau AIDS? Sebaiknya segera periksakan ke dokter agar mendapat penanganan yang tepat. Sekian pembahasan kali ini, semoga video ini bermanfaat dan tulis pendapat di kolom komentar. Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.